Siapa sih di sini yang nggak pusing kalau jerawat udah mulai timbul? Biasanya kita, para wanita nih yang bisa sampai insecure kalau jerawat udah mulai muncul. Nah, yuk kita bahas sama-sama apa itu jerawat, serta faktor apa saja yang bisa menyebabkan, serta memperparah timbulnya jerawat. Jerawat merupakan penyakit kulit inflamasi dan multifaktoral. Salah satu penyebabnya adalah nutrisi. Di dalam penelitian ini, ada tiga level penelitian. Yang pertama level A, yaitu sangat tak percaya, level B bisa dipercaya terbatas dan level C masih dalam penyelidikan. Nutrisi yang berpotensi menyebabkan maupun memperparah timbulnya jerawat, yaitu produk susu, whey protein, makanan hiperglykemik, alkohol, kopi, teh, coklat, dan juga garam. Yang pertama, produk susu. Kaitan susu dengan jerawat baru dikonfirmasi studi paling tinggi pada level B, belum ada yang sampai level A. Secara umum, kandungan lemak susu berkaitan dengan jerawat. Tetapi, studi lain, yaitu studi C, menemukan sebaliknya. Walau begitu, hingga saat ini, belum ada konsensus yang menyatakan secara langsung lemak susu berkaitan dengan jerawat. Yang kedua, protein whey. Protein whey merupakan protein serum susu yang biasa digunakan sebagai suplemen oral untuk meningkatkan masa otot. Ekstra protein whey dari susu mengandung 6 faktor pertumbuhan, yang merupakan penginduksi poten polipeptida insulin natropik yang bergantung pada glukosa yang merangsang sekresi insulin sel beta pankreas dan mungkin berhubungan dengan timbulnya jerawat. Yang ketiga, makanan hiperglykemik. Makanan hiperglykemik diduga berkaitan dengan perubahan hormonal yang bersama dengan faktor pertumbuhan seperti IGF dan protein pembawanya merangsang pertumbuhan jerawat. Yang keempat, alkohol. Penggunaan alkohol yang sering dan dalam jangka waktu yang panjang diketahui dapat menekan sistem kekebalan tubuh yang pada akhirnya memungkinkan bakteri untuk tubuh dan berkembang biak menyebabkan mikrobiota yang tidak seimbang dan timbulnya jerawat. Yang kelima, teh, kopi, dan juga coklat. Hingga saat ini memang belum ada penelitian yang menyebutkan kalau kafein pada teh dan juga kopi dapat menimbulkan jerawat. Namun, studi lain mengatakan kalau konsumsi coklat selama 4 minggu secara terus-menerus dapat menimbulkan jerawat karena adanya kandungan asam lemak jendul. Yang terakhir, yaitu garam. Memang masih sedikit studi yang mengatakan kalau garam dapat menimbulkan jerawat. Studi klinis level C baru-baru ini menunjukkan bahwa konsumsi makanan asin yang signifikan lebih tinggi dengan pasien dengan jerawat dibandingkan dengan subjek bebas jerawat membuat konsumsi makanan asin menjadi faktor yang mungkin berpartisipasi dalam perkembangan jerawat. Demikian penjelasan berbagai sumber pangan yang berkaitan dengan jerawat. Walaupun hingga saat ini belum ditemukan buti ilmiah derajata, tetap terapkan pola hidup sehat, yaitu makanan-makanan gizi seimbang, menjaga berat-berat dan air, konsumsi air putih, istirahat ratu, dan hindari over stress.